Halo, selamat datang di Terjemah Indiuk. Kali ini kita akan menerjemahkan buku kelas 8 Bahasa Inggris, halaman 165 dan 166. Nah, ini dua halaman ini, kita akan mengerjakan tugas. Yang pertama yaitu di halaman 165. Kita lihat dulu petunjuknya. Nah, ini dia. Kita akan bekerja dalam kelompok untuk merefleksi terhadap apa yang telah kita pelajari. Kita akan berdiskusi, mendiskusikan pelajaran yang telah dipelajari. Nah, ini dia. Saya tahu, sekarang saya mengetahui cara mengekspresikan keadaan, ya, keadaan atau kejadian-kejadian di masa lalu, ya. Nah, kita menggunakan, nah apa, bentuk. Menggunakan titik-titik bentuk. Kata kerja bentuk apa? Nah, ini jawabannya. Tentu jawabannya adalah bentuk past tense. Nah, kita jawab. Yaitu past, ya. Past, ya. Past form of the verbs. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua. Sebuah keadaan atau sebuah kejadian di masa lalu bisa berhubungan ke... Nah, bisa keberhubungan ke kejadian lain, ya. Ada kejadian lain, ya. Yang terjadi pada waktu yang sama. Nah, waktu tertentu yang sama. Nah, itu artinya. Jadi, ada dua kejadian pada waktu yang sama, ya. Nah, yang ketiga. Saya telah belajar beberapa kata-kata baru. Maaf. Saya juga telah belajar, ya. Saya, saya juga. Ini ada dua terakhir. Saya juga telah belajar banyak kata-kata baru. Contoh. Nah. Contohnya banyak ini di atas, ya. Di halaman 163. Terus 100... Mana lagi? Hmm, ini. Bukan. Ya. Kata-kata barunya, nih. 105, 6. 100... Berapa lagi? Terus, nah ini dia. 149. 148. Nah, itu kata-kata baru yang telah kamu ketahui, ya. Secara teori, ya. Secara teorinya seperti itu. Kita kembali ke halaman berapa. Nah, ini dia. Jadi, kamu tulis saja kata-kata kerja tersebut, ya. Kata kerja tersebut. Tulis. Bukan banyak itu. Nah. Mereka, ya. Mereka, ya. Di... The world... Mereka, ya. Ada di kehidupan saya sehari-hari. Ya. Itu kata kerjanya. The world... The world are... Nah, ini... Bukan huruf besar ini, ya. Ya. Ini the world... Nah, itu dia. Ya. The world... Ya. Ini salah ini. Banyak betul kesalahan di buku ini. Ya. Yang betulnya adalah... The world... Are... In... My... Real... Life. Nah. Itu... Yang benarnya. Ya. Hmm. Nah, kita lanjut ke jurnal. Nah. Di jurnal kita ini masing-masing akan menulis tangan. Refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah kita lalui. Kita boleh menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ya. Nah. Apa yang telah kita pelajari? Nah. Yang kita pelajari adalah kita buat bahasa Indonesia saja. Ya. penggunaan... Kita lihat ke atas. Ya. Kita lihat ke awal. Ops. Terlalu awal. Awal bab maksudnya ya. Ya. Ini... 100... Berapa awal bab? Nah. ini dia. Nah. Kita pelajari adalah cara mengkomunikasikan keadaan atau kejadian di waktu lalu. Nah. Itu jawabannya ya. Kita telah mempelajari bagaimana menyampaikan ya. Kita... Kita... Kok tidak timbul ya. Kita... Hmm... Ya. Kita telah mempelajari bagaimana membuat menyatakan keadaan atau kejadian-kejadian di masa lalu. Ya. Itu yang telah kita pelajari. Nah. Yang kedua aktivitas yang paling kamu sukai. Ya. Yang mana aktivitas yang paling kamu sukai itu silakan kamu cari diri dulu ya. Kamu cari berdasarkan pengalaman selama belajar di bab ini. Nah. Begitu juga yang ketiga aktivitas yang paling sulit ya. Paling sulit yang mana? Tuliskan dalam Bahasa Indonesia saja. Nah. Kalau ingin berbahasa Inggris silakan gunakan Google terjemahan. Nah. Buka browser ambil google.com ya. Tampil seperti ini. Nah. Ambil ini terjemahan. Ya. Kamu buat Bahasa Indonesia ya. Ini di Indonesia ini Inggris. Nah. Mungkin paling sulit adalah eh menceritakan ya. Kita lihat paling sulit misal ini ya. Sebagai contoh mungkin ini ya. Menulis lima pernyataan tentang aktivitas orang lain di sekitar kita. Ya. Nah. Kita tulis tugas apa mengerjakan tugas menulis aktivitas dan keadaan orang lain di sekitar kita. Mengerjakan menulis lima aktivitas ya. Lima aktivitas di sekitar kita. Nah. Ini ini langsung ada Bahasa Inggrisnya. Tetapi cara ini tidak saya sarankan ya. Ini cara cepat saja. Tetap sebagai ya cara mendesak. Ya. Nah. Lanjut. Nah. Nah. Apa yang harus saya lakukan untuk menjadi lebih baik? Nah. Ini bisa kamu lakukan adalah menggunakan pasten ya dan simple present untuk menyampaikan keadaan atau kejadian-kejadian di masa lalu dan di masa sekarang ya menggunakan tenses past tense dan present nah seperti itu ya. Jadi yang kita harus lakukan adalah terus mempraktekan ya penggunaan past tense dan present untuk berkomunikasi dalam untuk berkomunikasi dalam menyampaikan kejadian atau keadaan di masa lalu dan mungkin ke dan present untuk masa sekarang. Nah. Seperti itu. jawabannya dalam untuk jurnal ini tidak ada benar-salah ya. Intinya adalah kamu menuliskannya dengan baik dengan jujur dan diskusikan dengan teman dan guru minta pendapat guru karena ini untuk memperbaiki pelajaran kamu di masa yang akan datang. Nah. Barangkali sampai di sini dulu untuk kali ini dua halaman ini mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe dan like videonya dan sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.